Assalamualaikum wr. wb relasi kekuasaan atau teori kekuasaan Michael Foucault yang dibahas pada video ini yaitu pertama pembelajaran daring pembelajaran daring ini muncul karena pandemi covid-19 sehingga semua semua sistem pendidikan sementara dialihkan ke pembelajaran daring atau online demi menghindari terpaparnya covid di lingkungan pendidikan yang kedua yaitu membicarakan tentang keberbadian anak yang menjangkau pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran dalam situasi dan kondisi pelajar yang baru ini keberbadian anak yang dimaksud ialah karakter dan sikap sang anak yang ketiga yaitu pembahasan tentang peran orang tua yang dimana diperlukan peran orang tua agar pembelajaran daring ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh siswa yang terakhir yaitu tentang relasi kuasa adanya relasi kuasa antara orang tua terhadap anak guna menerapkan sikap patuh dan taat agar selama mengikuti pembelajaran daring pembelajaran daring atau yang biasa disebut online dalam jaringan merupakan pembelajaran yang sepenuhnya memanfaatkan platform digital dari kemajuan teknologi seperti google meet, google classroom, zoom, whatsapp, dan masih banyak lagi pembelajaran daring di saat seperti ini diterapkan pada suatu zona merah guna menjaga agar tidak tertular dan terpapar dari virus covid-19 diperlukan sejumlah fasilitas pendukung untuk memperlancar jarulannya pembelajaran daring mulai dari gadget atau handphone terus pakai data dan sinyal yang memadahi yang kedua yakni tentang keperbadian anak jika saat pembelajaran biasa siswa mendapatkan dua arah pembelajaran dalam membentuk keperbadian watak tinggal laku dan berlaku melalui guru di sekolah dan orang tua di rumah maka saat pandemi seperti ini hanya orang tualah yang memegang kekuasaan penuh untuk membentuk dan mengajarkan secara tatap muka bagaimana berperlaku yang baik keperbadian anak merupakan tanggung jawab orang tua dan termasuk ke dalam pendidikan karakter jika dibentuk ketika anak-anak melakukan pembelajaran daring pada situasi dan kondisi seperti ini kondisi psikologis dari anak-anak serta keperbadiannya memang sangat diperlukan dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh peran orang tua penampingan orang tua saat menemani anaknya belajar menggunakan sistem pembelajaran daring atau online sangat menentukan keperbadian anak tersebut karena peranan orang tua diperlukan untuk membantu mengarahkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran atau penjelasan saat materi yang dijelaskan guru lewat platform digital dirasa belum jelas dan membingungkan selain membantu dalam hal ini peran orang tua juga sangat menentukan keperbadian sang anak atau jika di sekolah dikenal sebagai pendidikan karakter orang tua memiliki kuasa penuh untuk menggunakan perannya agar keperbadian anak terbentuk menjadi anak yang cerdas dan baik tetapi tidak melalui kekerasan fisik atau verbal melainkan pendidikan yang mengedepankan komunikasi atau pendidikan yang dikenal dengan pendidikan dua arah terakhir yakni relasi kuasa menggunakan konsep teori kekuasaan Michael Foucault diharapkan mampu mengetahui relasi kuasa yang bagaimana dilakukan orang tua terhadap anak karena saat melakukan pembelajaran melalui platform ini baik secara anak-anak bisa membuka hal lain yang mampu merusak keperbadian tersebut contohnya saat melakukan pembelajaran melalui zoom hendaknya orang tua menampingi dan mengarahkan apabila sang anak sudah mulai bosan dan ingin membuka hal lain seperti youtube atau bermain game maka tugas orang tua lah mengarahkan dan memberikan yang sehat jika dibayarkan maka keperibadian yang terbentuk terhadap anak bisa saja tidak sesuai pengawasan relasi kuasa yang dimaksud disini merupakan relasi kuasa yang bersifat mendidik dan mengarahkan ke arah yang lebih baik tanpa adanya kekerasan fisik maupun non-fisik dalam hubungan tadi antara relasi kuasa dengan relasi kuasa orang tua untuk mendidik keperbadian anak dengan kekuasaan Michael Foucault yakni ya seperti yang dijelaskan pada video saya yang sebelumnya bahwa genealog kekuasaan Michael Foucault memusatkan perhatian pada bagaimana orang dapat mengatur dirinya sendiri serta orang lain orang lain yang disini dimaksudkan adalah anaknya diantaranya ia melihat pengetahuan dapat membangun sebuah kekuasaan kekuasaan dengan menjadikan orang tersebut sebagai subjek untuk selanjutnya mengatur subjek dengan pengetahuan sekian video dari saya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati